Halo semuanya kembali lagi bersama saya Miko di channel Miko gameplay Oke Coy pada video kali ini saya akan coba membuat video lagi ya di sini saya akan coba main ke garasi maleo yang ada di busit garasinya nih baru di CVT ya sama Bril Rig dan garasinya ini nanti kita bisa lihat dari luar ya untuk tampilan garasinya ini garasinya pakai OBB yang or ya Coy kalau ini kan pakai OBB yang udah di mod ya jadi garasinya tampilannya berbeda nanti kita lihat aja ya bareng-bareng secara lengkapnya bisa kalian saksikan aja video ini sampai akhir Oke tanpa bahasa-bahasa lagi mending kita langsung menuju ke garasinya ya let's go Oke di sini saya akan pilih modeng layap aja Oh ya untuk lokasinya ini ada di kota Jambi ya kalian pilih aja dari kota Jambi disini saya pilih dari Jambi ke Palembang aja lalu kita berangkat coy Oke ini udah ada di dalam game ya kita langsung aja jalan menuju ke garasi maleo di sini saya akan melihat ya karena garasinya ini kita lihat aja coy keren apa enggaknya ya Oke di sini kita ambil ke kanan kita ikuti GPS saya dulu ya nanti saya arahin arahnya kemana Oh ya untuk garasinya ini ini belum di-share ya sama Bril Rig karena ini masih preview coy masih WIP ya WIP itu free jadi besok itu akan di-share secara free di channel Bril Rig di sini saya tugasnya cuma preview doang ya Coba ngeliat-ngeliat aja dan boleh juga di videonya katanya Bril Rig tapi linknya itu enggak boleh di-share ya mungkin di-share nya nih besok kalian tungguin aja dan saya ucapkan terima kasih juga ya untuk Bril Bril Rig kalau nonton video ini karena saya sangat senang banget ya untuk seterusnya ini saya akan diberi tester ya oleh Bril Rig dari markas ya atau garasi yang telah dibuat sama dia saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Mas Bril Rig ini yang telah yang telah men setuju saya karena saya bisa menjadi testernya coy mantep ini saya senang banget ini ya Oke untuk di sini kita belok ke kanan aja sampai menemukan ini ya menemukan tubuh yang ini Oke di sini kita muter belok ke kanan sana untuk lokasinya ini di samping masjid ya coy katanya sih tadi di samping masjid Nah itu dia ya di depan itu udah kelihatan garasinya untuk garasinya ini sih dekat ya dari terminal jadi nggak terlalu jauh banget oke kita lihat-lihat ya ini garasinya ini Oke di sini ada kantor pos ya dan di sini ada bus parkir juga nih kita lihat dari bagian luarnya dulu ya baru ke bagian dalamnya kita parkirin dulu busnya di sini Oke udah terparkir ya di tinggal kita turun Oke kita langsung aja preview di sini Oke di sini kita lihat ya untuk bagian luarnya seperti ini dan di sini ada tempat untuk menaruh busnya ya di sini cuma ada dua doang busnya ini busnya pakai bus yang ori ya coy dan di sini ada PO Bril Rig BR dong mantep ini ya Oke seperti ini ya dan di sini ada apa ini coy Wah ini rumah apa ini Oke di sini nggak ada pintunya ya kayak game sebelah aja coy itu ya game battleground nggak ada pintunya dong apa bisa naik ini ya coba kita coba ya bisa naik apa enggak nih pakai tangganya gini dong waduh ini kayak tangga apa ya coy bukan kayak tangga rumah ini Oke kita coba naik ya Waduh nggak bisa dong nih kalau bisa naik ke lantai dua keren banget sih tapi nggak bisa dong Oke saya nyerah ya ini nggak bisa ya nggak bisa naik ke atas sana Oke di sini ada rumah apa ini ya Oh di sini ada rak-rak gini coy mungkin ini rumah buat naro variasi ya variasi bus atau apalah gitu coy Oke seperti ini ya untuk rumahnya ini tingkat dua sayangnya ini nggak bisa naik ya coy kalau bisa naik ini keren banget sih dan di sini ada apa nih di belakangnya ini Oh di belakangnya nggak ada apa-apa ya dan nggak bisa masuk juga coy karena sempit banget itu oke seperti ini untuk bagian sini ya dan di sana masih ada lagi ya lumayan luas ini agar asinya ini dari sini ada warung gini kalau lapar tinggal pesen aja makanan di sini coy Waduh banyak makanan ya di sini tapi ini nggak ada penjualnya dong nggak ada wah ini coy penjualnya ya Waduh penjualnya lagi tidur dong bisa kalian lihat ini ya tidur di beca Woi hahaha tidur di beca dong bukannya jualan malah tidur di beca dong pantesan ya pelanggannya sepi nggak ada yang ke sini di sini di sini malah molor lah waduh coy coy Oke gitu aja untuk disininya Oke nggak ada apa-apa lagi ya di sini Coba kita kesini coy Nah di sini ya kita masuk ke dalam garasi maleonya Nah untuk tampilan garasinya seperti ini ya kalau dilihat dari luar kalau tadi itu ditampilan lobbynya itu di dalamnya sini aja ya coy jadi untuk tampilan luarnya ini nggak kelihatan ini sih keren banget ya idenya ini bisa buat seperti ini coy mantap ini ada aja ide-ide begini coy Oke untuk tampilan dalamnya seperti ini ya dari sini masih kosong Oke di sini ada dispenser juga kalau haus tinggal minum aja dan sini ada bangku buat duduk dan ini ada apa ini coy kita lihat deh ini ini jadwal atau apa ini ada yang 800 1400 ini apa wih waduh nggak tahu ya ini apaan Oke kita lanjut lagi ya dari sini ada jendelanya dan ada pintunya juga ya oke lumayan simpel lah ini ya seperti ininya coy apa garasi orinya ya ini Oke tampilannya seperti ini aja dan disini ada kompresor dan disini ternyata nggak ada orang yang nyuci bus ya coy saya udah ngasih saran ke Mas Brilrik itu buat ngasih ininya ya Kenapa nggak dibuat saya juga kurang tahu ya mungkin ada hal-hal tertentu yang nggak bisa itu punyanya Triandoko ya coy untuk 3D orang yang nyuci itu mungkin Mas Brilrik itu enggak mau ya enggak mau dicampur sama punya orang lain jadi ini punyanya dia sendiri ya namun ini biasanya ini dari Mario yang telah di convert oleh Brilrik Oke seperti ini aja untuk garasi dalamnya ini oke dan disini bisa kalian lihat itu ya ada tulisan maleo X Brilrik dan disini ada apa lagi ini dan sini ada bus ALS lagi parkir mungkin ini dari garasi male ya coy habis ngapain gitu mungkin ganti variasi ya ini dan sini udah pakai weldok dong waduh Oke disini ada bus dua ALS dan disini ada angkot juga wih ada angkot juga ya disitu dan disini ada makanan lagi coy disana ada makanan dan disini ada makanan dong jadi kalau disana ngantri itu ini ya disini ada makanan lagi coy kalian bisa ngantri disini ya waduh disini ada warteg dong Majubahari ada nasi goreng ada opor ayam soto omelette Wah banyak ini lagi coy bisa kalian pesen aja disini ya kalau kalian lapar Oke seperti itu aja kita lihat dari bagian luarnya ini Oke untuk dari luarnya seperti ini ini lumayan luas ya lumayan luas ini garasinya ini dan disampingnya ini ada masjid gini coy lokasinya ini samping masjid ya kalau kalian mau sholat tinggal ke sini aja coy kita masuk ke masjid ya oke coy ini masih dia gede banget ya Waduh mantap ini Oke disini trafiknya sepi banget dong Waduh padahal ini udah saya rameinnya trafiknya ini kenapa sepi banget dong Oke seperti gitu aja saya main-main ke garasi maleo yang ada di busit ini garasinya sih keren ya untuk kalian yang mau download tunggu linknya besok ya di share-nya Oke seperti video ini sampai disini dulu ya Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir dan jangan lupa di like comment share and subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax